Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Kamis 26 November 2020. Ephesus 5, ayat 15-16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Banyak orang Kristen yang sudah lama percaya pada berita Injil hidup seperti anak dunia. Bahkan, terkadang sangat sulit untuk membedakan mana orang Kristen dan mana anak dunia. Padahal Alkitab jelas menulis walaupun kita hidup di dalam dunia, kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Sesungguhnya, hidup orang percaya tidak berhenti pada mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, melainkan berlanjut pada proses pengudusan yang dilakukan oleh roh kudus. Setiap orang percaya harus memberi diri untuk dipimpin oleh roh kudus. Inilah hidup orang percaya yang sejati. Memberi diri untuk dipimpin roh kudus bukanlah tindakan sekali untuk selamanya, melainkan tindakan yang harus kita lakukan setiap hari. Marilah kita gunakan semua waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk terus mencari dia dan hidup dalam pimpinannya. Mari kita berdoa. Ya roh kudus, pimpin kami di dalam proses pengudusan yang engkau lakukan dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus hidup dalam kehendakmu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.